Pak Prabowo terjebak dengan mengklarifikasi dengan emosional, mas Anies juga attacking-nya terlalu dalam juga. Jadi akhirnya tidak mendapatkan gambaran utuh. Mas Ganjar punya kedalaman yang lebih dibandingkan apa? Karena dia lebih menjelaskan lebih runut dan lebih tertata dengan apa yang menjadi guidance ataupun yang ada dalam visi-visi yang disampaikan ke KPU. Saya harus apresiasi juga ke Mas Anies soal bagaimana yang bersangkutan tidak terprovokasi ketika Pak Prabowo menyerang secara personal. Nomor dua, itu terjebak dengan kondisi kestabilan dari emosional ketika menjawab. Dan saya kira itu menjadi titik lemah dari nomor dua. Kenapa kemudian pada akhirnya kita tidak dapat PR dari teman-teman di sekeliling Pak Prabowo supaya minimal di debat ketiga mereka bisa dapat political advantage. Kalau tidak, maka agak berat buat pasangan nomor dua untuk bisa meyakinkan publik bahwa mereka memang layak dipilih untuk di Pilpres di 2024 mendatang. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Gheok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat perdana Capres untuk Pilpres 2024 yang diselenggarakan selasa malam kemarin tentunya menjadi perhatian publik. Banyak hal yang disorot dari pernyataan dan tanggapan dari masing-masing calon presiden. Tagar debat Capres bahkan sampai sekarang masih menjadi trending topic di PlatformX. Oleh karena itu kita akan membahas soal debat kemarin ini dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Prof. Muradi. Halo, apa kabar Prof? Kabar baik, Mbak Gheok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, melihat debat semalam nih Prof, bagaimana analisa Anda tentang penampilan dari ketiga Capres ini? Saya hitung ada empat hal ya. Yang pertama, soal itu menjawab hasil survei. Kan satu hari sebelumnya ada hasil survei dari kompas, kemudian dari beberapa lebang. Yang kemudian memenangkan salah satu paslon ya. Itu yang kedua, ini menyangkut soal kedalaman. Kedalaman dari masing-masing paslon terkait dengan visi-visi dan memahami permasalahan. Nah, yang ketiga, ini menyangkut soal seberapa sistematis penjelasan terang-benerang dan bisa kemudian memberikan edukasi ke publik. Nah, yang terakhir, kita bicara soal bagaimana kemudian solusi dari apa yang menjadi permasalahan. Ada memang empat hal ini kemudian sebenarnya kan bisa menjawab itu. Hari kemarin bisa menjawab bahwa ternyata hasil survei tidak linier dengan pemahaman dari masing-masing paslon. Itu namanya Capres ya. Terkait dengan kedalaman, terkait dengan artikulatif dan sebagainya. Jadi memang saya sih melihat ini baru tahap awal, nanti publik akan disaduri lagi dengan tahap berikutnya. Melihat sejauh mana kemudian pemahaman paslon terkait dengan pemerintahan, demokrasi, dan seterusnya. Oke, Prof. Menurut Anda nih, siapa yang paling siap? Siapa yang lebih menguasai isu pada debat Capres kemarin? Dan siapa yang mampu mentransfer gagasan secara komprehensif? Ini tidak hanya sekadar gimmick, Prof. Oke, kalau untuk sistematik saya kira Pak Anies lebih baik ya. Tapi kemudian kedalaman isu, kedalaman pemahaman mungkin Mas Ganjar jauh lebih dibanding dua paslon. Nah, hanya memang untuk paslon nomor dua, saya kira sebenarnya baik penjelasannya. Hanya memang terpancing ketika menjawab berbagai permasalahan terkait dengan isu soal demokrasi, soal HAM, dan seterusnya. Jadi memang tidak terkelihatan artikulatifnya. Nah, dari sini saya memang kalau untuk pengalaman debat kan sebenarnya dua-dua. Dari tiga calon ini, tiga pas, tiga Capres ini kan sudah pekenyang ya. Pak Prabowo sudah mungkin yang keempat, kemudian Mas Ganjar sudah yang ketiga, yang dua kali dia ikut di Pilgub. Mas Anies juga begitu. Jadi memang secara prinsipi kalau artikulatif, detail memang Mas Anies jauh lebih baik. Tapi untuk pemahaman dan kedalaman terkait dengan informasi, terkait dengan solusi, dan sebagainya, saya kira Mas Ganjar jauh lebih bisa memberikan solusi seperti itu. Oke. Oke, Prof. Ini debat Capres semalam ini memperlihatkan nih hangatnya dialog antara Prabowo dengan Anies nih, Prof. Terlihat nih Anies lebih banyak memancing Prabowo, bahkan di awal pidatonya ini langsung menyerang, Prof. Menurut Profesor nih, apa plus minus Prabowo maupun Anies di debat kemarin? Ya kalau untuk Anies, saya kira memang dia dalam posisi perubahan ya. Sementara Pak Prabowo kan bersama dengan Mas Ganjar itu kan lebih cenderung kemudian ingin melanjutkan. Jadi memang dia harus berbeda dan dia kemudian punya gap yang jelas antara calon, kata Pak Prabowo yang memang mengklaim sebagai penerus dari Pak Jokowi dengan dirinya atau apa, dengan pasangan yang memang menginginkan satu perubahan. Nah, yang saya sih kemarin berharap Pak Prabowo bisa menjelaskan rumut ya, terkait dengan misalnya soal demokrasi, kemudian terkait dengan HAM, penyelesaian kasus dan sebagainya, karena memang di situ titik kunci seberapa penting Pak Prabowo bisa menyudahi, menyudahi isu-isu yang berkaitan terkait dengan keterlibatan dirinya dalam isu pelanggaran HAM, dan atau kemudian misalnya dikaitkan dengan demokrasi, partai politik, di mana Gerindra ini kan bukan partai yang tidak pernah melaksanakan Kongres. Ini kan juga satu yang isu demokrasi, partai politik yang saya kira perlu menjadi penjelasan dari Pak Prabowo. Tapi itu kan tidak dimunculkan. Dan makanya kemudian karena saya agak lebih emosional, jadi menyerangnya personal. Itu saya kira kita tidak dapat penjelasan. Justru kemudian defensif dan membuat suasana menjadi tidak terlalu, kalau dalam bahasa saya, tidak terlalu eksploratif. Digging up-nya tidak terlalu keluar. Padahal sebenarnya kalau Pak Prabowo bisa-bisa, dia bisa menjelaskan secara rut. Tapi sekali lagi saya bilang, karena sudah masuk ke emosi, naik kemudian tersentil dan sebagainya, malah justru kemudian kita terbangunnya justru tidak ada, tidak diskusi dua arah, tapi kemudian jadi seolah satu arah yang kemudian dijawab dengan peserangan ke personal. Oke, debat hangat ini antara Anis dan Prabowo. Anda melihatnya Prabowo yang terpancing. Untuk Anis-nya sendiri gimana, Prof? Mas Anis, saya kira dua hal. Dia pengalaman berkali-kali debat. Pernah dia jadi calon presiden di konvensi Fakil Demokrat, kemudian juga beberapa kali dia punya background itu. Secara prinsipal kan mantan aktivis, bekas ketua BEM, ketua Senat kemudian juga aktif dalam banyak lembaga kajian. Tapi tadi saya bilang, harusnya kemudian memang pertanyaan Mas Anis ini memang tidak terlalu, mengarah kepada personal. Itu yang dianggap oleh Pak Prabowo tadi. Harusnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana persepsi dari masing-masing berkaitan dengan visi-misi dari yang ditawarkan oleh pasang-pasang calon. Terutama misalnya, saya sih tertarik misalnya penjelasan soal bagaimana koalisi partai pendukung dari 02 bisa diartikulasi dalam penjelasan oleh Pak Prabowo terkait dengan bagaimana dia bisa menjelaskan soal adanya problem-problem etika tadi. Karena dalam demokrasi, Mbak Geok, dalam demokrasi itu etika itu sama tajamnya dengan pelanggaran dalam konteks umum. Jadi kalau sama dengan ketika kita melanggar etika politik, maka sebenarnya kita melanggar sesuatu yang normal, yang memang tidak bisa, suka tidak suka itu menjadi salah satu ukuran. Termasuk juga misalnya dalam konteks partai politik dan demokrasi itu sendiri. Oke, baik. Nah, Prof. Nah, sebaliknya, Ganjar terlihat lebih tenang dan banyak yang menilai pertanyaan Ganjar di debat kemarin ini cenderung main aman, yaitu cuma soal MK dan pelanggaran HAM. Strategi Ganjar seperti itu apakah bisa memberikan efek positif terhadap elitabilitas paslo nomor 03 ini atau sebaliknya, Prof? Nah, tadi kalau soal kedalaman kan saya kira Mas Ganjar jauh lebih baik dibanding 2 paslo yang lain. Jadi memang saya sih melihat memang soal aman, nggak aman kan dia mungkin melihat juga apa saya tahu karakter Mas Ganjar ya, Mas Anies kan kita teman main, teman baik. Jadi kadang-kadang mereka begitu melihat ada yang tinggi ya diambil ruang yang memang tidak mengarah ke rasanya. Kenapa? Karena kebutuhan kita untuk mengenal lebih dalam soal pemahaman dari masing-masing paslo itu menjadi penting untuk digali. Nah, saya kira itu juga jadi ruang untuk kemudian ketidik lemah. Nah, makanya saya bilang Pak Prabowo harusnya bisa menjelaskan secara komprehensif berkaitan dengan isu-isu mengarah ke dirinya dengan lebih dingin sebenarnya. Tapi kan memang karakternya kan nggak bisa merubah ya. Jadi Pak Prabowo sendiri saya kira perlu kemudian memalukan manajemen kontrolnya supaya bisa menjelaskan secara. Karena kalau begitu dijelaskan, saya yakin betul antara Pak Prabowo, Pak Ganjar itu akan punya perspektif yang berbeda terkait dengan demokrasi. Terkait dengan HAM, terkait dengan pemerintahan, terkait dengan korupsi, terkait dengan yang lain yang memang menjadi isu tema yang kemudian menjadi bagian penting dari perdebatan sesi pertama kemarin malam ya. Nah, artinya memang kita sering dengar misalnya Mas Andis ngomong soal demokrasi, partai politik dan sebagainya. Kita sering dengar juga misalnya Mas Ganjar ngomong hal yang sama dengan itu. Tapi saya pengen benar mendengar betul misalnya persepsi politik pemerintahan, persepsi demokrasi, persepsi partai politik dari Pak Prabowo. Yang saya gak pernah hampir dikalahkan ya, hampir semua berkali-kali dikalahkan oleh temperamental yang kemudian pada akhirnya tidak mampu menjelaskan secara runut. Apa yang menjadi posisi dari pasangan nomor dua berkait dengan isu-isu yang jadi tema dari perdebatan itu sendiri. Oke, ini terlepas dari main aman atau tidaknya ya tadi menurut Prof, ini kedalaman Ganjar dalam debat kemarin. Apakah bisa nih Prof memberikan efek positif terhadap elektabilitasnya atau gimana dok Prof? Kalau dari sentimen netizen ya, saya ikutin hari ini kemudian saya juga dapat dari teman-teman yang aktif di dunia maya gitu. Memang jauh lebih baik dibanding dua nomor. Karena memang tadi saya bilang Pak Prabowo terjebak dengan mengklarifikasi dengan emosional. Mas Anies juga attacking-nya terlalu dalam juga. Jadi akhirnya tidak mendapatkan gambaran utuh. Kan kita gini, kayak saya sebagai ngamat gitu, peneliti gitu kan ingin sebenarnya antara yang ditulis dengan yang dia jelaskan itu selaras. Nah ini yang saya kira penting buat kita semua. Kalau kita membaca, saya begitu debat semalam dimulai saya gelar tiga visi-misi dan saya bandingkan satu persatu dengan penjelasan yang dimaksud. Nah ini yang saya kira publik butuh itu sebenarnya. Dan kenapa saya bilang dari tadi saya bilang bahwa Mas Ganjar punya kedalaman yang lebih dibandingkan. Kenapa? Karena dia lebih menjelaskan lebih runut dan lebih tertata dengan apa yang menjadi guidance ataupun yang ada dalam visi-visi yang disampaikan ke KPU. Nah sementara tadi yang sama Mas Anies, Pak Prabowo, misalnya contoh paling mudah misalnya soal IKN ya. Atau misalnya soal partai politik, itu kan juga dinamis misalnya pasangan nomor satu, salah satu partai pendukungnya, katanya saya sebut PKS menolak IKN, Mas Anies juga menolak IKN, tapi kemudian wakilnya justru ya nggak apa-apa dilanjutkan. Ini yang saya kira perlu di-clearkan. Kenapa kemudian menguat misalnya? Apakah memang itu dalam visi-visi di-clearkan? Kalau dalam visi-visi harusnya si rakyat, si rakyat, si rakyat, i rakyat sama antara partai pengusung dan juga pasangan calon yang di-usung. Itu poin pertama, Mbak. Yang kedua, saya kira juga kita bicara soal bagaimana kemudian publik ingin menangkap kecakapan dan kedalaman dari problem solving yang mau ditawarkan. Nah, ini perlu kenapa kelas? Karena waktu itu nggak banyak. Orang diminta untuk menjelaskan dalam satu menit ataupun diminta untuk menjelaskan pasangan dua menit. Begitu itu dijelaskan, kalau dia tidak membaca atau dia tidak menguasai visi-visi ataupun rencana program yang disampaikan ke KPU, maka dia akan kemana-mana. Itu yang saya ditangkap dari pasangan nomor satu dan pasangan nomor dua. Nah, tapi saya harus apresiasi juga ke Mas Anies soal bagaimana yang bersangkutan tidak terprovokasi ketika Pak Prabowo menyerang secara personal. Saya kira itu menjadi salah satu bagian dari kedewasan politik kita ya. Artinya memang, apa namanya, ketika Pak Prabowo naik misalnya, bahkan misalnya ada sempat provokasi dari Mas Gibran dengan berdiri dan memprovokasi untuk kemudian memberikan dukungan yang lebih, Mas Anies dengan mudah menjelaskan itu dan tanpa ada ekspresi kemarahan dan sebagainya. Sementara di Mas Gajar begitu ramai mereka berdua, dia tidak berusaha untuk kemudian ikut menyerangkan gitu. Saya kira itu baik, kenapa? Karena memang street to the point itu jadi penting. Dalam debat itu, kita tidak terbawa arus atau irama dari lawan debat kita. Saya kira, apa namanya, harus diakui pasangan nomor satu dan nomor tiga jauh lebih bisa kemudian menjaga irama. Walaupun tadi saya bilang, apa namanya, satu sama lain punya kelebihan dan kekurangan terutama. Misalnya tadi soal kedalaman, kemudian soal artikulatif, kemudian soal nyambung antara visi-misi dengan apa yang disampaikan. Oke, dengan begitu Prof, singkat saja nih, dari debat kemarin, Anda melihatnya publik ini condong ke Paslong. Paslong mana, Prof? Kalau sekali lagi saya bilang, kalau melihat percakapan di dunia maya, maka kemudian orang akan memilih nomor tiga. Kemudian nomor dua, tapi kayaknya saya begini, nomor satu misalnya saya harus akui terkait dengan artikulatifnya. Dia mampu menjelaskan panjang lebar terkait dengan, terhadap kutip, isu tema yang sensitif. Itu saya kira-kutip itu publik menangkap betul. Pasangan nomor tiga, tadi saya bilang kedalaman, lebih detail, lebih misalnya memberikan gambaran yang jauh lebih bisa dipahami secara normatif. Nah, padahal nomor tiga, nomor dua, itu terjebak dengan kondisi kestabilan dari emosional ketika menjawab. Dan saya kira itu menjadi titik lemah dari nomor dua. Kenapa kemudian pada akhirnya kita nggak dapat? Saya berharap sekali ya, saya banyak ngobrol dengan Mas Anies, dengan Mas Ganjat, terkait dengan isu tersebut. Tapi kemudian saya menunggu betul sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu bisa lebih artikulatif dalam perspektif mantan tentara dan sedang menjadi menteri berkaitan dengan isu-isu pertahanan kan gitu. Paling kita bisa dibungkus dari wilayah itu seperti itu. Oke, baik. Prof, ini isu HAM ini masih menjadi bahan yang dilontarkan lawan-lawan Prabowo pada debat Capres. Apakah menurut adanya isu HAM ini masih relevan terhadap Gen Z? Kemudian sejauh mana isu HAM ini mampu mendegradasi paslon nomor utut dua di debat kemarin? Ya, kalau melihat penjelasan Pak Prabowo kan kita nggak dapat apa-apa ya. Saya sih berharap misalnya begini. Runut saja, 2009 sudah ada misalnya ada petapan MPR, tanpa saya lupa itu. Yang memang memaksa menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM. Maksud di dalamnya ada pemanggilan segala macam. Dijelaskan saja satu persatu itu. Nah, sampai kemudian Pak Leverter tentu misalnya katakanlah tidak terjadi pelanggaran. Maksudnya begitu. Tapi kan memang nggak selesai. Ketika kemudian ini proses berjalan, orang misalnya kembali ke isu KKR. Kementerian Komisi Rekolisiasi dan KKR itu ya. Yang memang pada akhirnya kemudian membuat itu berulang. Nah, saya kira tawaran Mas Ganjar penting untuk disampaikan tadi kan bahwa perlu menyudahi ini. Jadi nanti kalau nanti Pak Prabowo 2029 misalkan takkanlah mau maju lagi. Apakah beliau nanti jadi terpilih di 2004 atau nanti maju lagi di 2009. Tidak ada lagi isu-isu seperti itu. Dan teman-teman yang kemudian menjadi korban itu juga secara normatif bisa memaafkan walaupun memang nggak bisa melupakan. Tapi kan selesai di ranah hukumnya, selesai di ranah politiknya. Jika kemudian kita bicara soal bagaimana menyaksikan di ranah yang lebih umum di ranah kemanusiaannya seperti itu. Nah, artinya maksud saya isu-isu ini betul tidak akan langsung misalnya ke teman-teman Gen Z. Tapi sekali lagi saya bilang Gen Z ini kan juga bukan barang atau objek yang kemudian seolah-olah tidak paham apa-apa. Saya berkali-kali ketemu dan mereka tersinggung sekali misalnya bahwa seolah mereka nggak paham soal isu-isu yang berkata dengan HAM. Walaupun sebenarnya ini juga bisa kemudian karena ada gap informasi kan, bayangkan mereka baru lahir tahun 1997 gitu, kejadiannya mungkin sudah baru belum lama ketika mereka lahir dan sebagainya. Artinya memang ini juga menjadi perlu pembelajaran, bukan masalah untuk menyerang ataupun mendapatkan advantage politik dari isu ini. Tapi bagaimana kemudian masing-masing paslon itu bisa menyudahi masalah ini dengan semua selesai dalam konteks KRR tadi. Itu yang saya kira ditawarkan oleh Mas Gajar dan juga diaminin oleh Mas Anis waktu ketika penjelasan isu tersebut dilontarkan. Oke, baik. Ini kita beralih ke hasil survei Bank Kompas kemarin nih Prof. Undecided voters kan masih tinggi nih dari hasil survei kemarin. yakni di kisaran 28,7 persen. Ya, melihat debat Capres kemarin Prof. Prediksi Prof nih, suara bimbang itu akan berlabuh kemana nih? Ada dua tahapan, Pak. Yang tahapan pertama ini mereka akan nunggu suruh, apa namanya, debat kedua ya, di 22 Desember. Prediksi saya sih sebenarnya akan mungkin 40-60 persen akan sudah bergeser. Nah, kalau melihat alurnya tadi terbagi antara Mas Anis dengan Mas Ganjar ya. Kalau kita bicara soal debat pertama, kita mau lihat nanti debat kedua apakah Pak Prabowo kembali terjebak dengan emosional lagi, nggak bisa menjelaskan. Saya yakin betul, Mbak. Mereka tuh timnya bagus ya. Timnya Pak Normal 2 ini hanya karena mungkin tidak dijelaskan secara komprehensif, akhirnya kita nggak dapat poinnya. Makanya kemudian nanti di perdebat kedua di 22 Desember ini, prediksi saya itu akan terserah sekitar 60-70 persen. Sambil melihat nanti mungkin terakhir kita akan lihat di debat keempat dan kelima, di mana Cawapres yang akan juga punya peran penting. Jadi 60 itu 60 dari 28,7 persen itu habis. Nanti perdebat kedua dan ketiga terbagi ya. Kita lihat nanti kalau sampai hari ini kalau Mbak Bia nanya ke saya untuk hasil debat pertama, maka bisa jadi kemudian misalnya 40 persen itu terbagi antara Mas Anis dengan Mas Ganjar ya. Kemudian nanti baru kemudian di debat kedua dan ketiga, kita akan lihat apakah akan terbagi lagi ke mana. Apakah ceruknya akan terbagi ke teman-teman di 02 atau malah kembali ke Pak Ganjar atau malah ke Mas Anis. Nah tinggal kita mulai. Nah sisanya sekitar 40-an persen, itu orang akan mempertimbangkan betul apakah memilih tiga calon itu di debat Cawapres. Terutama misalnya isu yang sampai hari ini kemudian belum bisa dijawab secara detil ya. Perkaitan debat pasangan nomor dua yang dianggap tidak ingin ada debat dan sebagainya. Saya kira itu bisa menjawab. Kalau Mas Ibrahim nanti bisa menjelaskan itu dan jauh lebih baik itu, maka 40 persen itu bisa kemudian mereka raih dan mereka punya potensi untuk bisa maju di putaran kedua. Dan atau bahkan bisa kemudian kalau ada salah satu pasangan lain performanya yang tidak bagus, itu akan mempengaruhi apakah pemilu presiden ini dua putaran atau satu putaran. Oke, berarti untuk suara bimbang ini di debat perdana ini di Ganjar dan juga Anis. Dan untuk paslon nomor urut dua nanti kita lihat bagaimana Gibran ya Prof ya gitu ya? Persis. Tapi termasuk juga misalnya debat kedua dan ketiga nanti ya. Jadi tanggal 22 dengan tanggal 7 Januari. 22 Desember kan isu soal ekonomi, 22 Januari itu isu soal pol hankam. Saya kira ini agak kritikal. Kalau Pak Prabowo bisa mengambil keuntungan dari ini maka dia akan mendapatkan jumlah suara. Jadi kalau pun katakanlah, katakanlah misalnya mereka tidak dapat politika advantage gitu, maka mereka minimal mereka akan lolos di putaran kedua. Karena ada 39 persen mereka sudah pegang atau bahkan mereka akan tergerus misalnya menjadi berkurang. Tapi saya prediksi saya, dari pola ini saya kira perdebatan ini akan bisa mengambil, membagi habis 28,7 persen itu untuk keuntungan masing-masing. Tergantung dari mana bagaimana masing-masing bisa menjelaskan secara komprehensif ya. yang sudah dipahami oleh publik, lebih jelas, kemudian kedalamannya, kemudian problem solvingnya dapat dan sebagainya, publik akan bisa dipengaruhi terkait dengan hasil perdebatan tersebut. Oke, nah sekarang kita bergeser karena sudah disinggung nih soal debat cawapres tanggal 22 nanti. Menurut Anda Prof, siapa yang bakal menguasai isu yang diangkat dan bagaimana analisis Anda soal debat cawapres nanti? Ya kalau melihat polanya sih sebenarnya advantage, kalau saya bicara advantage ya, yang kemudian dimiliki oleh Pak Prabowo kan di debat ketiga. Debat ketiga itu ada soal pol hankam, ada isu politik luar negeri, ada geopolitik. Nah ini ya saya kira itu kan makanan yang tanda kutip ya, secara dari Pak Prabowo. Nah cuma tinggal itu bergantung kalau pengalaman 2014-2019 Pak Prabowo di debat ini justru beberapa kali sleep of tongues ya. Tidak emosional tapi sleep of tongues. Jadi keselimpet lidah gitu loh. Di mana kemudian penjelasannya justru menjadi backfire. Nah ini ya saya kira PR dari teman-teman di sekeliling Pak Prabowo supaya minimal di debat ketiga mereka bisa dapat political advantage. Kalau tidak maka agak berat buat pasangan nomor dua untuk bisa meyakinkan publik bahwa mereka memang layak dipilih untuk di pilpres di 2024 mendatang. Oke untuk debat cawapres Prof, analisa Anda bagaimana dan siapa menurut Anda yang bakal menguasai isunya? Kalau isu yang dimunculkan dua isu itu ya, dua kali berdebatan. Memang kalau Caimin kan agak mirip-mirip dengan Pak Mas Anies ya. Gayanya hanya memang Caimin lebih jenakas aja jadi kita lebih mendapatkan titik kejelasan walaupun mungkin tidak sederhana Mas Anies. Sementara Pak Prof Mahmud, semua orang tahu beliau adalah guru besar kemudian juga kenyang di dunia politik lebih dari 20-30 tahun bahkan dari zaman Pak Agustus sampai hari ini. Kemudian juga punya pengalaman sebagai mento. Nah tinggal titik bidiknya adalah di Mas Gibran. Mas Gibran ini pernah ikut debat di Pilwakot ya. Tapi kan sekali lagi saya bilang isunya tidak terlalu besar. Ini kalau bahasa teman-teman ini bukan Solo, ini Indonesia. Bukan Jawa Tengah, ini Indonesia. Jadi memang pada akhirnya masing-masing akan bisa memberikan. Walaupun kalau sambil meledek ya teman-teman. Yang paling pengalaman debat kan Mas Gibran. Karena Pak Caimin belum pernah jadi calon kan di daerah maupun di level nasional termasuk juga permafut. Tapi semua memungkinkan. Tapi kalau misalnya harus objektif atau melihat normatif hari ini, saya kira yang punya peluang untuk mengelola isu ini adalah ya antara Prof Mahmud dengan Caimin. Oke, baik. Terima kasih Prof Muradi sudah meluangkan waktu untuk diskusi kita hari ini di Tribun News on Focus. Sehat selalu Mas dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama. Sehat selalu, Mbak Giaw. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Tribuner Setudia diskusi kita hari ini yaitu mengenai debat perdana Cakres. Kita masih menunggu nih giliran Cawapres yang akan beradu gagasan di debat Cawapres pada 22 Desember mendatang. Akan seperti apa ya? Oleh karena itu, saksikan informasi terupdate mengenai Pio Pres dan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Giyok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.